Ketika tiba waktu sholat maghrib, sementara kondisinya makanan sudah dihidangkan, maka kita diperintahkan atau dianjurkan untuk mendahulukan makannya sebelum sholatnya. Kemudian oleh ulama, yang seperti ini ada batasannya. Artinya tidak setiap kali ada makanan yang sudah siap, kemudian kita tunda sholat untuk mendahulukan makan. Tidak setiap kali begitu. Ada catatannya. Catatannya apa? Apabila hati itu sangat menginginkan makanan itu. Jadi syaratnya itu. Kondisi hati atau pikiran itu sangat menginginkan makanan itu. Misalnya bagaimana? Misalnya itu makanan dihidangkan dalam keadaan kita lapar. Dari siang kita nunggu makan. Kemudian makanan dihidangkan. Hatinya, pikirannya, ingin makan betul. Atau sebenarnya tidak begitu lapar. Tapi makanan yang dihidangkan ini makanan yang favorit banget. Atau yang istimewa banget. Misalnya kelasnya anak pondok. Terus ada yang datang bawa makanan yang jarang sekali di pondok atau bahkan di kampung jarang sekali. Apa misalnya? Hamburger katanya. Ada yang datang bawa hamburger. Masya Allah. Bergeraknya spesial lagi ya. Ini mau ditinggal sholat. Ngelihatnya saja itu sudah ngiler. Kalau dia sholat dulu. Harus pikirannya. Masya Allah. Mudah-mudahan saya nanti kebahagiaan. Mudah-mudahan tidak dihabisin. Dan seterusnya. Ini. Artinya apa ini? Makanan yang dihidangkan itu memang makanan yang dia inginkan. Tapi kalau makanannya itu biasa lah. Dari situ menu setiap hari begitu. Kondisinya juga tidak lapar-lapar banget. Dianjurkan untuk mendahulukan makannya atau tidak? Tidak. Kemudian juga ada batasan lagi dari ulama adalah apabila yang seperti itu tidak dijadikan kebiasaan. Tidak dijadikan sebagai apa? Kebiasaan. Bagaimana? Nah setiap waktunya sholat ada makanan siap. Setiap waktunya sholat. Nah ini didahulukan makan dulu saja. Karena makanan sudah siap. Enggak. Apalagi dengan kondisi sekarang ya. Kondisi zaman sekarang ini. Kalau kita memperhatikan ada makanan yang siap dimakan. Ada makanan yang dihidangkan. Setiap saat itu ada makanan. Setiap saat ada makanan di rumah-rumah itu. Hampir bisa dikatakan tidak pernah. Tidak ada makanan. Ini maka salah satu syaratnya lagi adalah itu tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Kemudian tentunya juga makanan yang sudah siap itu juga memungkinkan untuk dia makan. Baik secara syar'i atau secara kauni. Secara syar'i atau secara kauni. Secara kauni misalnya bagaimana? Ini makanan memang dihidangkan untuk kita. Tapi makanannya panas sekali. Kalaupun kita makan waktu itu juga tidak bisa. Seperti ini bagaimana? Ya tinggal sholat saja dulu. Nanti habis sholat sudah bisa dimakan. Atau secara syar'i. Ada makanan disiapkan. Sudah dihidangkan tapi bukan untuk kita. Boleh tidak kita makan? Secara syar'i boleh kita makan? Boleh. Berarti itu tidak dijadikan alasan untuk apa? Untuk kita menunda sholat. Memendahulukan makan. Ada makanan di mana? Di warung makan. Ada makanan di warung makan. Kita tidak ada uang. Makan di warung sudah siap. Tapi kita tidak ada uang. Kita juga tidak mau beli. Itu jadi alasan untuk menunda sholat? Tentu tidak. Baik. Kesimpulannya kedua. Di dalam sholat kita dituntut untuk selalu konsentrasi pada sholat. Khusu dengan sholatnya. Maka hal-hal yang bisa menghalangi kekhusuan. Merusak konsentrasi dalam sholat. Itu supaya dihindarkan. Termasuk di antaranya. Sholat dalam keadaan ingin makan dan makanan sudah. Sudah siap. Kemudian jumurnya ulama mengartikan perintah dalam hadith ini sebagai anjuran. Sebagai apa? Anjuran. Artinya ketika sudah ada makanan yang siap. Terus tiba waktunya sholat. Sudah tinggal makan. Dengar. Ya kama. Allahu akbar. Allahu akbar. Asha'adu an la ilaha illallah. Dianjurkan untuk makan dulu. Dianjurkan untuk makan. Makan dulu. Bukan wajib. Bukan. Bukan wajib. Berarti seandainya kita memilih sholat dulu. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi dianjurkan untuk apa? Mendahurkan makannya. Naib. Berbeda dengan madhabnya az-zahiri. Mereka mengartikan orang-orang zahiri ya. Mengartikan perintah dalam hadith ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Sehingga kalau ada orang yang sholat dalam kondisi seperti itu. Tidak sah sholatnya. Itu masyarakatnya siapa? Az-zahiri ya. Masyarakatnya az-zahiri ya itu mengikutnya Abu Dawud. Pengikutnya Dawud Az-zahiri. Dawud Az-zahiri. Jadi kalau menurut madhab mereka sudah ada makanan siap, wajib makan dulu. Tidak boleh sholat dulu. Kalau ada yang sholat dalam kondisi seperti itu sholatnya tidak sah. Tapi yang benar madhabnya siapa? Jumurnya ulama atau mayoritas ulama. Bahwa perintah itu sifatnya adalah anjuran atau sunnah. Sekarang, kembangan dari masalah itu. Karena mendahulukan makan dalam kondisi seperti itu. Hukumnya sunnah. Maka seandainya terjadi. Makanan sudah dihidangkan. Kemudian, waktu sholat sudah mepet. Artinya kalau kita makan dulu, baru sholat lewat. Boleh enggak kita makan dulu? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Yang wajib harus didahulukan daripada yang senah. Yang wajib harus didahulukan daripada yang senah. Tapi kalau berpegang pada pendapatnya ad-duhiri ya gimana? Ini sama-sama wajibnya. Berarti tetap makan dulu baru sholat. Walaupun sholatnya sampai di luar waktu. Halas? Tapi, ini tadi, khilafiyah seperti ini, atau prosesian seperti ini, juga tetap dalam batasan yang kita sebutkan tadi. ketika kondisinya makanan itu sangat diinginkan. Gitu ya? Ketika makanan itu sangat diinginkan. Tapi kalau kondisinya yang enggak begitu pingin dengan makanan itu, misalnya kondisinya yang enggak lapar, makanannya juga makanan biasa, enggak yang istimewa, itu keluar dari khilafiyah ini. Oke? Nah.